Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat pagi nih guys Jadi di video kali ini Kita lagi siratu rahmi nih ke temen kita Senior kita terutama di dunia Youtube ikan jepang Jadi ini senior kita nih Dan dia bisa dibilang yang jadi inspirasi Saya juga ketika mau bikin channel ini Dan channel ini insya Allah bermanfaat Buat orang lain dan orang banyak guys Yang nonton channel ini lah Jadi ini dari channel ini Saya juga mengenal Ini nih Poji-Poji yang punya channelnya nih Dan dia bener-bener guru saya dah di Youtube tuh Perlebihan ya Perlebihan ya Setengahnya ya Sampai sekarang di channel Youtube Tukangnya 87 Saya tetap konsisten upload Dan berbagi informasi seputar ikan Terutama Ji ya Pasti temen-temen yang Sebagian subscriber saya Ada yang kenal juga nih Di samping sebelah kiri saya Kalian yang belum kenal boleh kenalan Ji Iya pokoknya Pak Cari aja channel Oji-Poji Nah tuh guys tuh Pasti tau lah Pasti tau lah Dan Pasti ada Kalau Oji bilang subscribernya Nggak usah ditanya Pokoknya cek aja langsung ya Langsung di cek dan langsung subscribe aja tuh Menduluk Pasti lagi mendem Iya Ya udah intinya Semua harus berawal dari awal lagi Ji Iya Nah pokoknya Pasang surut lah Ada pasang surutnya Ada masanya juga Ji Pokoknya walaupun Dimanapun gak adanya Jangan pernah lupa Yang namanya siraturahmi Ji ya Benar Ratu nomor satu siraturahmi Dan Di video kali ini Kita mau review ikan Ji ya Ternyata Kalau di konten-konten 2-3 tahun yang lalu Ikannya beda nih Sampai sekarang nih Nggak tau kenapa Isinya tuh ikan yang bisa dibelak Ikan sultan Jadi nggak sembarang punya Yang punya ikan ini tuh Bisa aja Apalagi yang cuma gajinya Di bawah UMR Bisa aja Bisa aja Iya Nah ikan apa itu Dan Yang pasti ini ikan sultan Dan emang ikan-ikan Yang harganya juga lumayan Langsung kita review aja Ji Ikannya juga Iya Nih guys Yang pertama kita review nih Ikan jenis apa nih Langsung kita tanya aja Pokoknya Itu ada ikan arwana super red Oh ikan arwana super red Iya Super red Size Ini size-nya sekitar Masuk di 47-48an Oh 47-48 Iya 47-48 cm Nah ini kan dari Dari size segini Perawatannya gimana nih Ji Buat ikan ini Ji Perawatan untuk ikan arwana itu Sebenernya nggak susah eh Oh gampang Gampang Karena kalau misalkan ada yang bilang Ngerawat ikan arwana itu susah Itu salah Karena susah karena belum punya Iya Karena belum pernah coba Justru malah gue bilang Arwana itu simple Yang penting lo kasih makan Yang penting lo kuras Airnya 2 hari sekali Atau 3 hari sekali 30% Udah Oh nggak pul Nggak Oh pokoknya sama Sama semua jenis ikan kayak gitu Ji Jadi kita cuma sedikit aja yang kita kuras Itu doang sih perawatannya Oh itu dari air ya Nah terus dari pakan Kalau dipakan Gue disini ngegunain pakan-pakan Ya paka-pakan hidup Serangga-serangga Oh gitu Serangga kayak macemnya Ulet Terusnya jangkrik Terus Apa ya Ulet jangkrik Kelabang-kelabang Kelabang pernah juga Kecoa Kalau kecoa enggak Kenapa tuh Karena emang geli aja sih Gue pakai Kalau megangnya Kalau kecoa Kalau dulu kan suka pakai cecak Kira-kira bagus nggak Kalau cecak Kalau cecak gue belum pernah coba Cuma yang gue tahu Cecak itu kan Bateri Hidup-hidup ya Hidup-hidup Tentunya kan Dia kan Cecak itu Kalau misalkan pisah Dari buntutnya aja Buntutnya itu masih Bebergerak sendiri Nah takutnya Si ikan malah jadi penyakit Malah jadi penyakit Jadi ada bakterinya ya Kalau Oscar Emang suka ya Makan kayak gitu Iya mungkin Karena gue belum pernah piara sih Kalau Oscar Oh gitu Dulu sempat punya Jadi kasih makannya Kita cecak Kasih makan cecak? Iya Tapi hidup Nanti uji-uji kasih mati Jadi gitu tuh Uji-uji makan juga Jadi kalau ikan gimana Kalau kasih makan ikan Mas yang diterang Belum pernah Oh belum pernah Intinya sih serangga ya Serangga Gue kasih makan Udang-udang Udang pernah Udang pernah Oh ini contohnya Ada oleh Jerman ya Udang-Udang Gede-gede Nah kalau di setiap makannya Ini emang ada manfaatnya sendiri-sendiri? Ada Ada Contohnya jangkrik Jangkrik itu Kalau misalkan itu Jangkrik paling buat Gede badan sih Jumlah yang gue lebih tahu Kodok Kalau kodok buat kalsium Buat ulangan Berarti gak ikan cana aja ya Ternyata kalau buat ikan pedang Kayak model Aroana ini kodok juga manfaatnya Banyak banget Banyak Karena kodok kalsiumnya Banyak Ya kalau buat warna Yaitu Udang Udang ya Tetap nomor satu udang ya Buat warna Terus nomor duanya Buat tulang apa? Yaitu kodok Oh kodok Kalsium Kalsium tulang ya Jadi dari makan Kita udah belajar Perawatan air Udang Nah sekarang filtrasi Filtrasinya gimana nih Kalau disini Filtrasi gue gak pake ribet-ripet Disitu cuma ada kapas putih Oh ini tuh guys tuh Kapas putih Terus biobal Biobal Bioring nih ya Ini air filternya Gue pake Top filter Oh top filter Top filter atas Ini tuh Jadi ini bisa dijarak Media bio Top filter Top filter Media ini juga udah pada matur Udah jadi ya Bahasannya Udah jadi Udah enak ya Gak colop ya Iya Kan juga Airnya udah germing banget kan Kristal kan Ini kristal Ini airnya Pening banget guys tuh Jadi kalo miara Ikan arwana tuh Emang harus bening air Jadi ya Bening airnya Kenapa gak pake pasri Kalau yang gue tau Emang miara arwana Kayak giri sih Oh iya Gak pake pasri-pasri Kayak ikan cana dong Hihihi Biarnya dibiri Mian bening Jadi kan pertama Ini arwana si Uji Jenisnya apa nih Supret Supret Jadi dari Supret ini Sedikit Tadi udah ada Ada apa namanya Ada penjelasannya Mulai dari pakan Sama air Sama filter Jadi untuk filternya juga udah dijelasin Gak terlalu ribet Gak terlalu ribet Gak terlalu ribet Terus airnya juga Penggantiannya juga udah Terus sama jenis pakannya Emang sering kita temuin juga Jik Pakan-pakan burung Burung-burung Pakan burung ya Sekalian ya Iya Kalau punya burung Sekalian aja punya arwana Sekalian punya arwana juga Guys kayak gitu guys Ini kan pertama Arwana superret Dan kedua Ini superret juga nih Cuma ini agak sedikit merah nih Kita masih bingung nih Yang kebedaan kenapa bisa merah gini nih Sebenernya sih di lampu Oh lampu Ujinya lampu guys tuh Jadi Lampunya umum Lampunya pink Oh pink Pink gitu Jadi lembak kalau pinggi ya Lampunya agak-agak pinggi Ini size-nya agak gedean yang ini Gi Kalau ini kayaknya size-nya emang Apa ya Masuknya emang gen kali ya Oh iya Padahal nih kalau bicara ini Amat ini Tuaan ini Oh ini tuan ini Tuaan ini Tapi kalau dari segi pom Bagusan yang mana nih Ini Kalau pom bagusan ini Kalau badan ini agak lebar ya Badan agak lebar Agak cepat gede juga Oh iya tuh Karena memang kayaknya beda anakan ya Kayaknya Beda anakan Dari satu pom itu Anak ini beda ya Beda anian ya Beda terah lah Ini usia berapa tahun Gi Kalau ini usia udah masuk ke 18 bulanan Oh 18 bulan ya Ini mau investasi Jangan panjang Jangan panjang ya Jadi ini ikan-ikan yang bisa dibilang Ikan-ikan investasi Kita minyak kecil Sampai gede juga Jadi ngerasain sampai kita tua juga ya Ini kan bakal ya umurnya panjang Eksis ya Umurnya panjang Umurnya panjang Masih dari 5 donat lah Berapa tahun nih Kalau usiannya biasanya Kalau orang-orang kayak gini Kalau yang gua tahu-tahu Maka ini bisa sampai belasan tahun Kalau 10 tahun juga bisa ya Ya mungkin kalau niakannya ya bener Iya Mulai dari perawatan air Pakan sama Oh iya Kalau tanknya kurang berapa nih Nah kalau ini disini Tanknya gua kebetulan Maka tanknya agak-agak kecil Oh tanknya kecil nih Ini kecil Ini ukuran 90-50-50 Oh 90-50-50 Jadi tinggalnya 50 Ke belakang 50 ya Kedepannya 90 nih Panjangnya 90 Lebarnya 50 Tinggi 50 Tapi kan masih bisa muter kan aman ya Masih aman Cuma memang rendahnya mau upgrade tanknya nih Oh iya Mau upgrade tanknya Mau upgrade tank Nah untuk Denger-denger katanya mau dijual juga nih Kalau ini Waktu itu lagi kemarin kan Ini kan ada tiga Oh iya Yang kemarin udah gue tuas Oh udah laku Ini sekarang Ini sebenernya ikan punya abang juga Oh iya Cuma tanjanya ini punya gue Cuma gue dijual ke abang tua Abang gue lebih apa Sibuk gue ngurus Maksudnya gue ngurusin rumah Iya Oh gini gue Pokoknya yang mau Tahu harganya langsung nanti Ke channelnya Oji-Oji aja ya Aliji ya Cuma kalau ini Kita lagi gak jual Oh gak jual Karena emang udah bukan punya buah Iya 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 Cuma buat merawat aja ya Buat merawat Sekalian ngetip aja Apa yang tahu ya Gimana cara merawat ikan Arawana ini ya Iya Biar punya pengalaman lah Iya 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 Dari sini kita belajar nih Cara merawat ikan Arawana Dari Siratul Hamid Ternyata kita ada Ini aja juga nih Ada manfaatnya nih Kita ketemu ikan Arawana Dan kita Tahu juga gimana Cara ngerawatnya nih Nah ini dua ikan ini Ini yang sering dikonten sih Gitu ya Iya Jadi masuk Kita live streaming Live streaming ya Buat teman kopi Jadi mau Mau yang mau ngobrol-ngobrol Mau curhat apapun Yang langsung ditatang kita Itu channel Oji-Oji Ngomong seputar ikan Apa ngajul Problemnya hidup Utang-biutang Iya Mau yang langsung aja dia Mau yang langsung aja dia Teman kopi lah Jih Iya Ngomong sambil kopi lah ya Tapi jangan lupa juga Jih ya Apa tuh Apa kasih apa nih Jangan lupa berlangganan Nah itu berlangganan yang paling penting tuh guys Berlangganan Biar kita tuh jadi Ada ini juga Jih ya Ada Ada support Supportnya ya Dan kita juga makin semangat Biar kontennya Jih ya Betul Paling sampai situ aja kali Jih ya Iya eng Nih guys Jadi Dua ikan arowana itu Sudah kita review Ada dirumahnya Oji-Oji Ini ikan sultan Yang harganya bisa dibilang Kayak Kayak apa ya Kayak motor yang pakai Besinya Besi apa tuh Yang lagi rame-rame tuh Ya kayak gitu ya Pokoknya motor itu dah Ya lumayan harganya tuh Jadi sekarang dia nakit ikan ini Dan dia kontennya ke Semua jenis ikan Yang dulu channel lamanya Dia seputar ikan cupang Edukasi seputar ikan cupang Sekarang dia merambah Semua jenis ikan tuh Intinya buat temen-temen tuh Jangan lupa di subscribe juga tuh Channelnya Oji-Oji Yang bisa senior kita lah Di ikan cupang nih Biar dia makin semangat juga nih Bikin kontennya guys tuh Bikin semangat dan makin panjang terus tuh Bikin konten youtube-nya tuh Akhirnya buat temen-temen Jangan lupa bersyukur Dan jangan lupa berbagi guys Kita tutup aja aja ya Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Jangan lupa bersyukur Jangan lupa werd Joy Terima kasih.